Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Lampo 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 Mitos di tempat saya saat kecil, mungkin setiap daerah bidah Hujan deras baru saja berhenti, menyisakan rintik air yang terus jatuh membasahi bumi Suasana paling menyenangkan untuk bocah seumurku Ada wahana bermain seru dan memacu adrenalin Meski tahun depan aku sudah mau SMA Tapi bermain air di sungai setelah hujan tetap menjadi kesukaanku Apalagi saat sore, waktu terbaik untuk bermain di sungai bersama teman-teman Biasanya setelah hujan, air sungai mengimpah ruah Harusnya menjadi lebih deras Meski keruh dan berwarna kecoklatan Akan tetapi, buatku itu tidak masalah Selagi masih aman untuk bermain, pantang buatku untuk takut Seperti sore itu, setelah sholat asar, aku berencana mengajak wawan dan bagus untuk ke sungai Seru kayaknya, main pelampung dari ban bekas mobil besar Kebetulan aku punya Tiga hari lalu sudah, aku pompa di bengkel motor Mak, aku mau main sama wawan dan bagus ya Pamitku pada mama Mau kemana? Teriak mama dari dapur Mau main ke sungai, cari ikan Kalau habis hujan, airnya banyak Ikannya juga, mak Jawabku Sekalian mandi ya, mak Lanjutku Sudah mau gelap, gak usah aja Ntar ada lampor loh Kemarin anaknya Bune Warsi hampir tenggelam Karena badannya seperti terikat rambut panjang Ucap mama aku serius Memang dua bulan terakhir Kampungku dan beberapa kampung tetangga gempar tentang kabar ada makhluk penunggu sungai Kalau di tempatku disebutnya lampor Makhluk berwujud kepala dengan rambut sangat panjang Konon panjangnya mengikuti aliran sungai Sudah ada tiga orang korban berbeda yang nyaris tenggelam dan terbawa arus Beruntung semua masih selamat Rantetan kejadian itu hampir semua sama persis ceritanya Terikat rambut panjang dan tenggelam Ada yang sempat terbawa arus hingga berpuluh puluh meter Dan ditemukan pingsan Cuman sebentar aja kok, mak Pumpung airnya deras Mama tampak tidak suka Namun aku tetap naikat melakukannya Aku bergegas ke rumah wawan Kami janjian disana Aku sedikit berlari mengampiri wawan yang sudah berdiri menungguku bersama bagus Di leher keduanya terpasang bandalam bekas yang sudah ditiup juga Yuk kebul gelap Aja aku tidak sabar Wajah kedua temanku sumbernya Kami bertiga paling hobi bermain di sungai Kita start di dekat kuburan aja Disitu kan airnya deras Terus jalan menuju ke sungai juga tidak terlalu terjal Lebih mudah Saran wawan Eh gak mau Serem tahu lewat kuburan Apalagi habis ujian Pasti horror Gimpal bagus Hatiku menciut juga mendengar saran wawan Akan tetapi aku memilih diam saja Mendengar kedua temanku adu pendapat Kuburan yang dimaksudkan wawan letaknya ada di hulu sungai Memang terkenal binyit Apalagi pohon asem yang berada di tengah kuburan Umurnya sudah ratusan tahun Ia meter batangnya hampir satu setengah meter Dan ada lubang besar di tengahnya Banyak sekali kelelawar yang bersarang disana Setelah berdebat cukup lama Akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti saran wawan Aku berjalan paling belakang Entah rasanya menjadi berbeda Ada desir rasa tidak enak Saat memasuki di atas makam dan kampung Suara gerampong Sejenis serangga hutan terdengar nyaring dan bersahutan Kami harus melewati belukar cukup banyak Aku merasakan hembusan angin datang tidak wajar Rasanya dingin menggigit dan berhasil membuatku bergidik Apalagi aku hanya memakai celana pendek dan kaos oblong tipis Serasa menusuk tulang Pelan-pelan woy Teriaku pada dua temanku yang sudah jauh meninggalkanku Katanya keburu malam Buruan Jawab wawan Aku tergopoh berjalan melewati belukar Musim hujan membuat rerumputan tumbuh tinggi di jalan menuju kuburan Iya tapi gak harus cepat banget gitu kali Protesku Baru saja mulut tertutup Mendadak kakiku tersandung sesuatu Au Teriaku Dan airnya jatuh tersungkur Aku berusaha bangkit Meski ada nyeri di pergelangan kaki Sial Apa itu tadi? Rasanya tidak ada apapun yang menghalangi jalan Kenapa aku bisa jatuh? Aku tetap duduk agar sedikit tenang Baru saja mau berdiri Aku melihat ada bongkahan mirip jasa terbungkus kain putih Tergeletak dengan bagian ujung seperti terikat Sontak tubuhku bergetar Aku berusaha bangkit mengejar wawan dan bagus Tok Tok Tolong Wawan Bagus Aku lari tunggang langgang Sampai di depan wawan dan bagus Aku sedikit lega Kenapa kamu bin? Kayak orang dikejar hantu aja Tanya bagus heran Iya Tumben sampai pucat banget mukanya Timpal wawan terkekeh Kalau aku cerita Pasti kalian gak percaya Barusan aku kesandung pocong Jawabku masih terengangah Kedua temanku langsung tertawa terbahak-bahak Sampai rongga dada keduanya bergerak naik turun Is Kalian gak percaya kan? Aku punya pirasat gak enak nih Kita pulang aja yuk Bukannya takut Wawan dan bagus makin tertawa mendengar ajakanku Lah yang ngajakin kita siapa? Kan kamu bintang Masa sekarang nyuruh kita pulang? Lagian Sore-sore gini ada pocong Pasti kamu salah lihat Jawab wawan sengit Aku tidak membantah sedikitpun apa yang mereka katakan Aku pasrah Dan akhirnya tetap melanjutkan rencana selanjutnya Bermain ban bekas di sungai Sebentar lagi masuk komplek makam Ada gerbang bertuliskan Sasono loyo Degup jantungku makin kencang Suara-suara hewan asing terdengar Semakin membuatku bergidik takut Nanti kalau mau masuk ke makam Doa dulu Permisi dan salam Bagus mengingatkan Aku dan wawan hanya menganggup Kami berjalan mengular Aku memilih di tengah Agar aku tidak tertinggal lagi Bersyukur Saat melewati makam Tidak ada kejadian menakutkan lagi Aku pun bersiap-siap Untuk naik ban bekas yang sudah aku bawa Lumayan deras airnya Hati-hati ya Wawan mengingatkan Ia paling tua di antara kami Aku segera melompat ke atas ban Begitu juga wawan dan bagus Nanti kita berhentinya di hilir Kalau airnya seperti ini Gak butuh waktu lama Kalau sudah dekat dan ada kesempatan menepi Langsung ke pinggir saja Lanjut wawan Siap kakak Aku dan Bagus kompak menjawab Aku ambil posisi terlentang Banjir sungai tidak terlalu besar Hanya naik debitnya sedikit Tidak terlalu berbahaya Jika untuk bermain Ban bekas mobil yang kunaiki Mengalir mengikuti arus sungai Sambil memandang langit Yang terlihat masih sedikit gelap Sisa hujan Dan beberapa pemandangan ranting Kepohonan rindang sepanjang sungai Entah tiba-tiba aku teringat saat jatuh tersandung tadi Aku kembali merasakan ada desir aneh Aku yakin betul itu pocong yang tergeletak Kayaknya memang dipenuhi tanah Tapi aku masih bisa melihatnya jelas Ada ikat di ujungnya Astagfirullah Wajahku keusap kasar Ngapain juga mengingat hal seram itu Jadi mendadak takut Kini Gelisah menggelayut hebat Tiba-tiba Bani yang kutumpangi mengalir deras Aku sedikit kehilangan kendali Sial Kenapa jadi begini Aku mencoba meraih ranting di pinggiran Tapi tidak berhasil Apapun aku coba raih Demi bisa berhenti Namun naas Di depan persis ada batu besar Tubuhku terpelanting masuk air Setelah ban bekas terbalik Karena mengenai batu itu Aku berenang sekuat tenaga Mencoba muncul ke permukaan Namun Aku merasakan ada sesuatu melilih tubuhku kuat Aku sangat penasaran apa yang terjadi Akan tetapi mataku tidak bisa terbuka Bisa resiko kemasukan air keruh Dan membuat sakit Aku hanya merabat dengan kedua tangan Dengan terus berusaha berenang Dan muncul ke permukaan Ya Allah Mungkin aku mau mati Pikiranku terus berkecamuk Aku tahu dan yakin sesuatu itu mirip rambut Jumlahnya banyak dan sangat kuat Aku kembali teringat dengan nasihat mama yang kuabaikan tadi Lampor Ini pasti maluk itu Aku terus berdoa dalam kalut Minta pertolongan dan keajaiban pencipta Beruntung tubuhku seperti terdorong ke atas Sehingga bisa mengambil nafas segera Rasa lega hilang seketika Tatkala tubuhku kembali tertarik ke dalam air Kali ini lebih kuat Tanganku berusaha sekuat tenaga Melepaskan lilitan yang menarikku Pasti ini air hidupku Aku berdoa sebisanya Apa saja minta kembali mendapat pertolongan Tenagaku hampir habis Bersuara pun rasanya tidak sanggup Aku pasrah Bintang Bangun Bintang Ini mama nak Mataku mengerjap kaget Sudah banyak orang di sekitarku Mama terlihat menangis Dan segera memeluku Ya Allah Terima kasih Anakku selamat Ucap mama terbata Kamu kalau dibilangin mama jangan ngelawan Lihat Apa yang terjadi Beruntung kamu selamat Tadi wawan dan bagus panik minta tolong sama orang kampung Kamu hilang Hanya ada ban bekas yang kamu pakai tadi Untung tetangga pada baik Tadi kamu hanyut dan sudah tidak sadar Pingsan Bangsatnya yang kebetulan sedang di pinggir sungai Berhasil menolongmu nak Lanjut mama sambil erat memeluku Aku terdiam Merasa bersyukur Masih diberi kesempatan hidup Sejak itu aku percaya misteri lampor Yang diceritakan orang kampung memang benar adanya Hanya saja aku memilih menyimpan cerita itu sendiri Takut membuat orang kampung semakin percaya Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!